Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minasa menggelar rapat paripurno DPRD dalam rangka nota persetujuan bersama dengan DPRD dan Kepala Daerah mengenai peraturan Daerah Kabupaten Minasa tentang perubahan perda nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Minasa tahun 2005-2025 pada hari Selasa 7 Mei 2019 di ruang sidang DPRD Kabupaten Minasa dihadiri Bupati Minasa Insinyur Rui Keoctavian Roring MSI Sekretaris Daerah Kabupaten Minasa Jeffrey Korengkeng mewakili Forkopimda Kabupaten Minasa jajaran pejabat Pemkap Minasa serta tamu dan undangan lainnya rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD James Rawung didampingi Wakil Ketua Ipon Andris dan Vencem Mawuntu diawali dengan penyampaian Ketua Pansus RPJPD dan dilanjutkan dengan pandangan fraksi di mana seluruh fraksi menyetujui perubahan RPJPD ini Usai penyampaian pandangan fraksi Sekretaris DPRD Sidi Sengke membacakan nota persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD tentang perubahan RPJPD Kabupaten Minasa Dalam sambutannya Bupati Minasa menyampaikan bahwa RPJPD Kabupaten Minasa tahun 2008-2028 sesuai perda Kabupaten Minasa nomor 1 tahun 2009 disusun sebelum Permendagri nomor 86 tahun 2017 sehingga secara otomatis substansinya belum sesuai dengan kaida Permendagri tersebut itulah sebabnya perlu dilakukan perubahan penyesuaian perubahan akan dilakukan terhadap tahun penyelenggaraan RPJPD menjadi 2005-2025 sesuai RPJP nasional perumusan sasaran pokok serta arahan pokok dan arah kebijakan Masalah kurun waktu ini wajib dilaksanakan karena amanat dari Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJP nasional bahwa kurun waktu persiapan RPJPD harus sesuai dengan kurun waktu RPJPN dan terkait perubahan sasaran pokok hal tersebut perlu dilakukan perumusan kembali agar arahan pembangunan daerah dapat selaras dengan arahan pembangunan nasional saat ini Bupati pun berterima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat dalam hal ini penita khusus atas kerjasama yang telah diberikan dalam membahas RPJPD Kepatiminasa tahun 2005-2025 sampai hari ini pada tahapan nota persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah bahwa RPJPD Kepatiminasa tahun 2008-2028 sesuai peta Kepatiminasa yang saat tahun 2019 disusun sepuluh dan menandangnya tahun 1986-2017 dengan peta penyakit tersebut itulah sebabnya perlu dilakukan perubahan penyesuaian perubahan atau diperanggaraan tahun penyelenggaraan RPJPD menjadi dari tahun 2020-2025 sampai tahun 2020 sesuai RPJPD M RPJPD Nasional perusahaan sasaran pokok serta aran pokok dan arah kembali masalah kurung waku ini wajib dilaksanakan kenamanan dari kebundan no.17 tahun 2017 tentang RPJPD Nasional waktu-waktu setiap RPJPD harus sesuai waktu RPJPD dan terkait perubahan sasaran pokok apa tersebut perlu diakutkan perubusan kembali agar ke arahan kembali dan terkait perubahan dapat lebih selaras dengan arahan kembali regional sekarang perkenalkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang lulus dan kenapaan yang kesempatan ini kepada pimpinan dan angkota dema yang terkorong dalam kemari juga lewat penerian khusus atas kerjasama serta dukungan yang berada berita dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan RTPP Kabupaten Minasa tahun 2005-2005 sampai hari ini meretakan nota persetujuan bersama BPD dan Kuala Tenggara. Terima kasih telah menonton!